Hai semua, jadi pernah ada yang komen di Youtube aku, gimana cara tau kalau Tuhan ngomong sama kita? Nah di video kali ini, aku akan bahas mengenai ini, karena ini memang penting banget. Firman Tuhan sendiri bilang di kitab Yohanes 10 ayat 27, kalau Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi sebagai anak Tuhan, kita perlu bisa mendengar suara Tuhan. Ada banyak banget cara Tuhan bicara sama kita, karena cara Tuhan itu gak terbatas, dan terserah Tuhan mengomong sama kita lewat apa. Tapi hari ini aku akan bahas mengenai tiga cara yang paling sering aku alamin, dan juga contohnya. Cara pertama, itu melalui suara hati. Suatu ketika, aku lagi kangen banget makan all the can eat shabu-shabu. Tapi dengan kondisi seperti ini, lebih aman kalau kita gak makan di restoran dulu. Jadinya, yaudah aku siapin bahan shabu-shabu seadahnya, dengan harapan ceritanya aku mau makan all the can eat sendirian di rumah. Terus begitu memasak, tiba-tiba Tuhan bilang di hati aku, bagi adik kamu. Mana adik aku itu ada dua orang, bukan satu. Rasanya aku tuh mau bilang, Tuhan, kalau daging setengah kilo dibagi tiga, itu namanya bukan all the can eat, tapi alakar. Suara itu terus menerus mendorong di hati aku, dan aku gak akan tenang sampai aku setuju buat jawab, iya, aku bagi. Akhirnya aku berdoa sampai nangis, aku bilang, Tuhan, engkau tahu kelemahanku di makanan. Aku susah banget bagi makanan yang aku suka, tapi yaudah aku mau bagi mereka karena aku mengasih engkau. Ditik, aku doa kayak gitu. Cara kedua, itu melalui firman Tuhan. Masih nyambung sama doaku tadi, yang aku bilang kalau aku mau bagi shabu-shabu aku karena aku mengasih Tuhan. Setelah itu aku langsung baca kitab, dan aku tiba-tiba dapat ayat secara random dari kitab Yohannes 14, ayat 15, yaitu Jikalau kamu mengasih aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan langsung balas doaku yang tadi, dan beri aku penduguhan kalau aku mengasih Tuhan, ya aku harus menurut dan bagi shabu-shabu aku ke adik aku. Jadi Tuhan bisa bicara sama kalian, misalnya saat kalian baca firman, terus kalian merasa, kok ayat ini ngenak banget ya kak aku, seakan-akan ayat ini hidup dan bicara personal kak aku. Itu suara Tuhan. Cara ketiga, bisa melalui hamba Tuhan. Waktu awal-awal aku buat Youtube, sempat ada yang komen kurang enak di Youtube aku. Sesuai-suai-suai aku, pasti adalah rasa kaget dan kepikiran, kok bisa ya orang komen kayak gitu. Waktu itu kebetulan hari Minggu, jadi dengan kondisi hati yang kurang enak setelah baca komen itu, aku langsung streaming ibadah online. Terus waktu khotbah, tiba-tiba pendetanya bilang, Kenapa kita ini stres tengah mati atas dasar opini manusia atas kita? Padahal ujung-ujungnya yang penting cuma satu saja, yaitu apa yang Tuhan pikirkan atas kita. Aku kaget karena Tuhan langsung bicara dan hibur aku melalui khotbah si pendeta ini, seakan-akan pendeta ini ngomong personal kaku. Nah, ini juga suara Tuhan. Masih banyak cara-cara lainnya guys, bisa lewat mimpi, pengkhianatan, nubuatan hamba Tuhan, bahkan sesimpel bisa melalui omongan orang tua kalian, dan lain-lain. Kalau kalian saat ini masih ada yang belum bisa mendengar suara Tuhan, itu hal yang wajar. Karena memang mendengar suara Tuhan membutuhkan waktu, keintiman, latihan terus-menerus, dan harus kalian alami sendiri. Sama seperti kita habis kenalan sama orang baru, gak mungkin kita bisa langsung okrap dalam waktu satu hari. Aku pun dibilang peka-peka banget, ya belum. Aku masih terus-menerus melatih supaya bisa semakin peka mendengar suara Tuhan. Latihan itu maksudnya bisa dengan cara kalian mengajak komunikasi Tuhan lebih lagi, berbanyak waktu baca firman Tuhan, sisihkan waktu untuk saat tedur, dan lain-lain. Di mana ada kerinduan dalam hati kalian, pasti lama-lama kalian bisa denger suara Tuhan. Mungkin awalnya kalian akan bingung, bedain yang mana suara hati kalian dan yang mana suara Tuhan. Tapi selama suara itu baik dan gak bertentangan sama firman Tuhan, ikutin dulu aja. Yang penting kalian taat, benar kok salah, itu urusan belakangan. Seiring berjalannya waktu di jam terbang kalian sama Tuhan, pasti lama-lama kalian bisa bedain. Contoh simple, misalnya dalam hati kalian tiba-tiba ada yang ingetin, kok hari ini belum baca firman Tuhan? Itu suara Tuhan, guys. Atau kalau kalian benar-benar bingung dan urgent banget, kalian juga bisa meminta yang namanya tanda-tanda dari Tuhan untuk memastikan. Terima kasih semuanya. God bless and loves you all. Sub indo by broth3rmax